Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue di channel Lotface09Helmet Nah kali ini gue kedatangan sebuah helm lagi yang pastinya kalian suka Pastinya kalian sudah tahu melak yang sangat terkenal Kemudian sangat diminati bagi para pecinta helm kayak gitu Nah ini gue dapet baru aja tadi malam kayak gitu Dan langsung gue bikin videonya sehari setelahnya Oh ya sebenernya buat kalian semua yang belum subscribe channel ini Silahkan ditekan tombol subscribe dan loncengnya Supaya kalian bisa update stok apa yang baru masuk di tempat kita Karena kita bakal selalu update di youtube ini ya Jadi buat kalian jangan sampai ketinggalan Kali aja kalian mau mencari sebuah helm yang Apa ya dengan budget yang lumayan terjangkau Kali aja kalian berminat dengan helm yang kita tawarkan disini Jadi langsung aja di follow instagram kita Kemudian di subscribe channel ini Supaya selalu update stok apa aja Dan pastinya di tempat kita ini Kalau kalian tinggal di daerah sekitar Angjabur Tabek Helmnya bisa kita anterin langsung Sejabur Tabek ke rumah kalian langsung Tanpa dipungut biaya sedikit pun Tapi buat kalian semua yang tinggal di luar daerah Angjabur Tabek Gak usah khawatir kita juga bisa terima transaksi melalui Tokopedia Kemudian di Shopee juga Dan langsung aja gue tunjukin kalian helm apakah itu Nah itu adalah helm Array ya Dan akhir-akhir ini gue mendapatkan helm Array itu cukup sering ya Karena ketersediaannya lagi banyak helm Array Jadi cukup seneng gue dapet helm Array ini Nah ini adalah helm Array motif Randy Mamola Yang white ya Jadi di helm Array Randy Mamola ini Yang LX7X itu ada dua warna setau gue ya Jadi ada yang white dan ada yang red kayak gitu Dan langsung aja gue kasih tunjuk ke kalian Motifnya kayak gimana Dan disini sudah kelihatan sudah ada kardusnya ya Kemudian kakinya ada marshmallow kayak gitu Kemudian nah ini buat proteksinya lagi atasnya 20 kali Kemudian di sini juga serum original dari Array nya ya Yang warna abu-abu Kemudian di sini juga ada chin curtain nya Dan di sini juga ada manual book dari Array Rx7X Jadi juga kelengkapan manual book nya Langsung aja kita buka helm Array Rx7X ini Oke Dan kebetulan gue baru buat video ini malam ya Sekitar jam 1 malam Karena gue baru pulang dari ngantin helm Ke lokasi Dan setelah itu gue langsung bikin video ini Yang di Mamola itu buat kalian semua yang belum mengenal Rider yang bernama Randy Mamola Dia itu rider yang eksis di sekitar tahun Apa ya tahun 80an lah kayak gitu Tahun 80an dia cukup eksis Dan pernah mencoba beberapa motor ya kayak gitu Antara nya Yamaha, Honda, kalau gak salah terus Kajiva kayak gitu Dan ini adalah helm Array yang motifnya dia pakai pada saat itu Dan langsung aja Lepasih lihat Nah Ini dia Array yang di Mamola Rx7X Yang white Yang motif seperti ini tuh ada yang warna merah juga Tapi gue lebih cenderung suka yang warna putih hitam ini Karena simple banget Kemudian warnanya itu Cocok lah buat kalian yang naik motor warna apapun Karena kan warna putih ini ya Warna putih ini tuh Buat semua motor sih masuk kayak gitu lah Karena warnanya netral kayak gitu Dan disini warnanya itu putih hitam Kemudian ada garis abu-abunya Dan ada warna merahnya juga Bipelnya Ini kondisinya masih mulus banget ya Masih mulus banget Ini size-nya M Size M Kemudian penjelasnya Kita coba semua Masih klik semua Masih aman semua ya Mekanismenya Kemudian di wingnya juga Masih aman Kemudian side pot Base plate Dan semuanya masih normal ya Masih bagus semua Dan ini Innernya Masih mulus banget Busanya masih Bening Kemudian chin strapnya juga masih Apa Masih mulus Chin strapnya Gak ada yang dulu Kondisinya light new lah pokoknya Ini detailnya Bisa kalian lihat sendiri Di warna glitternya itu Sangat terasa di bagian Warna abu-abunya ya Itu sangat keliatan banget Dan sini ada belakangnya Ada bacaan Randy RS7X Ini kondisinya mulus banget Dan disini juga Sentifikasinya sudah SNI ya Jadi buat kalian semua yang Ingin perawatan helm dengan mudah Bisa membeli helm ini Kemudian perawatannya Bisa kalian Serahkan kepada Prime Gears ya Selaku Distributor Array Indonesia Kayak gitu Nah Pissornya juga masih Bening banget Busanya masih Cakep Begitu Nah ini adalah Size M Size M Kemudian Pelengkapannya Full set Gue jual di harga 6.400.000 Saja Kayak gitu Nego-nego dikit Gak apa-apa Selahkan Jadi size-nya M Kelengkapannya full set Harganya 6.4 juta Nego Dan gue pengen coba Gimana fitting Gak di helm Array RX7X Ini yang size M ya Karena gue biasanya Pake RX7X itu Yang di size S Kayak gitu Karena lebih Ngefit aja Rasanya Tapi kalau yang di M Gue gak tau gimana Karena di RR5 itu Gue pake size M itu Enak banget Karena emang beda sih ya RR5 Kemudian RX7X itu Ada perbedaan Di bagian fitting sih Kalau gue ngerasanya RX7X itu Agak Longgar di sebelah Sini Di belakang Puping Nah gue udah Nyiapkan balak-balak Langsung aja Kita cobain helmnya Ini RR5 Gue pake size M itu Enak banget ya Oke Nah Kayak ginilah Penampakannya Cukup Cukup Ngefit Di kepala gue Dan Iya Rasa di sebelah Sini Rasa di sebelah Sini tuh Agak Sedikit Kurang Ngepress Nekam Kepala gue Tapi Kalau size S Oke Lumayan enak Tapi Kalau dibandingin Sama RR5 Size M nya tuh Gue Sumpah banget RR5 Nyaman banget Jadi Ya cukup Cukup Oke lah Di kepala gue Size M LX7X ini Tapi gak sefit Apa ya Gak sefit LF5 Kayak gitu Dan Buat kalian semua Yang berminat Silahkan langsung Hubungin gue Di nomor Whatsapp Atau Instagram gue Yang nanti Bakal Gue cantumin Di Kolom deskripsi Video ini Buat kalian Jangan lupa Di subscribe Channel ini Supaya Kita terus berkembang Kemudian Kalian bisa Mengupdate Stock apa aja Yang baru datang Di tempat kita Dan Buat kalian Jangan lupa Follow juga Instagram kita Karena kita Bakal selalu Update disana Dan Segitu aja Mungkin penawaran Dari gue Dan Sedikit Review Helm Dari ARRX7X Lendi Mamorini Jadi Ya gitu aja Terima kasih Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax